Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang ya Baru pejuang cuan Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Serta saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan buat teman-teman semua yang mungkin sedang mempersiapkan nih Untuk acara malam tahun baru nanti Semoga kalian diberi kelancaran dalam acaranya teman-teman Atau rekan-rekan semua yang sedang berlibur bersama keluarga menjelang malam tahun baru Semoga kalian have fun semua Amin Pokoknya saya doakan yang terbaik buat kalian semua Tetap ya kan kawan Saya sanggir kopi juga harus selalu ada Buat menemani kesempatan di pagi menjelang siang ini teman-teman Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency Yang dimana kalau kita lihat teman-teman Untuk trendingnya masih dikuasai oleh Solana Menuduki peringkat kedua ketika ada bitcoin ya teman-teman Yang pertama tadi apa aku lupa Yaitu TRB teman-teman ya Nah kali ini kalau kita lihat bersama-sama Untuk kinerja daripada bitcoin sendiri teman-teman Setelah dia menyentuh di level 41.000 Langsung recover ya Kembali lagi di level 42.000 something Dan semoga saja teman-teman ya Setelah acara tahun baru nanti semoga Di sini ada pembalikan harga untuk altcoin teman-teman Yang tadinya dump menjadi pump gitu ya kan Karena gini ya kita juga harus sadar diri dan sadar posisi juga sebenarnya Teman-teman yang dimana kalau kita lihat ya kan Orang-orang ini kan sedang merayakan libur tahun baru gitu teman-teman Notabene orang-orang juga membutuhkan uang Kenapa market mengalami down ya Mungkin mereka narik sekian persen kepemilikan mereka Untuk dijadikan fiat money gitu teman-teman Dalam artian bentuk cash ya Untuk belanja untuk bersenang-senang di malam tahun baru Nanti setelah itu ya mungkin akan recover kembali Semoga saja ya jadi harus berpikir positive thinking aja Nah kali ini teman-teman dengan rekondisi keadaan altcoin Yang notabene dalam kondisi merah merona-rona ya kan Di sini ada beberapa hal Ada beberapa informasi yang teman-teman harus ketahui ya Dan semoga saja ini memang benar-benar menjadi area support Berikutnya yang cukup kuat untuk Siba Inu gitu teman-teman Oke kita bahas ya karena ini menarik Nah jadi dikutip dari youtube ya teman-teman Bahwasannya Siba Inu mendekati level 55.3 triliun Ya 55.3 triliun Penghalang Siba bisakah Bulls mendobraknya Oke ya jadi penghalang Siba itu di level apa di area 55.3 triliun ya Nah Siba Inu ini bertahan di level 10 ya Di kepala 10 dengan 4 di belakang koma lah kepala 1 Itu selama 10 hari berturut-turut teman-teman ya Ini menandakan aksi jual ini udah mulai apa ya Menurun gitu dalam artian entah aksi jualnya Tetap stabil tapi aksi buy-nya cukup stabil juga gitu Atau malah kebalikannya gitu ya kan Nah jadi Bulls Siba Inu melakukan upaya keras untuk menjaga level 10 Yang banyak diawasi yang jika hilang mungkin membuat Siba beresiko menambahkan 0 tambahan Pada harganya oke Jadi kalau kita lihat untuk Siba Inu sendiri secara stabilitas mempertahankan level 10 nya Sejak tanggal 20 Desember setelah turun sementara ke posisi terendah yaitu di 95 Meskipun begitu penurunan gagal dalam upaya untuk menarik harga di bawah level ini Bahkan selama pasar flash cash pada 26 Desember teman-teman ya Nah jadi sebelum kita bahas lebih lanjut teman-teman Alangkah baiknya kita lihat real chart daripada Siba Inu sendiri ya Ini dalam time frame daily Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman kita agak bersihkan dulu lah ya Biar enak gitu kita mandangnya Oke yang garis merah ini kita habis dulu Nah seperti ini agak bersih dikit ya Nah kalau kita lihat dalam time frame daily Memang kalau kita lihat secara line nya ya kan Garis trend line nya teman-teman ya Ini masih dalam rekondisi yang cukup bagus Dalam artian dia masih range bullish gitu teman-teman Tapi kalau kita lihat dari candle yang sini ya kan Dia saat ini sedang fase konsolidasi Dan akan membuat area supportnya ya teman-teman Yang dimana sebenarnya kalau kita lihat teman-teman ya Semoga saja di kepala 10 ini teman-teman Ini menjadi area support terbaru yang cukup kuat untuk Siba Inu Dan semoga saja ya Nah ketika nanti ada news teman-teman Ada news yang cukup positif Siba Inu ini akan sangat mudah untuk menyentuh di level 13 Yang kita beri garis kuning itu teman-teman ya Nice Ketika menyentuh di level 13 Tidak menutup kemungkinan disini akan terjadi yang namanya retracement kembali Mungkin sampai di kepala 11 teman-teman Alangkah baiknya inilah ya momentum dimana kita bisa ambil taking profit tipis-tipis ya Sembari kita pantau keadaan Oke mantap jiwa ya Dan kita kembali lagi ke sini teman-teman Yang dimana sementara pembelian saat ini berusaha untuk menaklukkan level ini Rintangan besar berikutnya menanti Yaitu penghalang daripada Siba Inu Untuk melanjutkan kenaikannya Yaitu penghalangnya sebesar 553 triliun Yang jika di atas dapat menyebabkan harga Siba naik lebih dari 2 kali lipat Nah jika Siba Inu ini mampu menembus penghalang 553 triliun ini teman-teman Maka disini Siba Inu memiliki potensi untuk mengalami kenaikan 2 kali lipat teman-teman ya Seperti itu Mantap jiwa ya Nah menurut data oncen dari intern the block Siba Inu saat ini mendekati penghalang raksasa Tidak jauh dari tempat ia berdagang saat ini Jadi disinilah sekitar 553,72 triliun Siba dibeli di 317.800 alamat Dengan harga minimum di kepala 11 Ya alamat-alamat ini membeli Siba dalam jumlah tersebut dengan harga rata-rata yaitu Di kepala 17 dan harga maksimum yaitu di level 27 Ini menyeratkan bahwa harga Siba harus naik ke kisaran harga yang ditentukan Yaitu di kepala 11 hingga 27 Nah seperti yang saya bilang teman-teman ya Waktu kita buka trading video tadi ya kan Notampenya Siba Inu ini bisa naik sampai ke level 13 Nah setelah sampai di level 13 Disitu mungkin akan terjadi yang namanya fase retracement Atau fase mengalami koreksi sedikit Ya mungkin koreksinya nyentuhlah di kepala 11 Seperti yang saya bilang tadi Nah setelah di kepala 11 Apakah dia akan langsung memantul naik Ya tergantung rekondisi Kalau dia tidak memantul naik Disitu akan terjadi yang namanya konsolidasi terlebih dahulu Sambil menunggu pompaan bensin masuk gitu teman-teman ya Nah dan disini yang kita lihat teman-teman ya Pada saat penulisan Siba Inu ini sekitar 1,98% ya 24 jam terakhir menjadi di level 104 Dan saat ini berada di level 105 kalau tidak salah ya teman-teman ya Nah jadi pertukaran crypto India Warsik juga baru-baru ini merilis laporan akhir tahun Yang dimana coin dengan kinerja terbaik berdasarkan volume adalah bitcoin diikuti oleh Siba Teman-teman Nah jadi banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan ya Sekarang saya jawab sesuai keyakinan saya lah ya Tapi kalau kalian berbeda pendapat gak apa-apa teman-teman Ya jadi gini ya banyak yang bertanya bang Apakah Siba Inu ini masih bisa gitu ya kan Berpotensi untuk menyentuh di all time hacknya Yang lama lah gak usah bentuk ATH bang Tapi menyentuh di all time hacknya yang lama di sekitar 1, sekian rupiah ya Kalau menurut saya pribadi teman-teman Kalau menurut saya pribadi ya Itu sangat-sangat possible Sangat-sangat mungkin bisa Kenapa? Karena gini Menurut pola pandang saya loh ya Siba Inu ini ya kan Dia memiliki yang namanya blockchain Blockchain yang diberi nama Sibarium atau SRC20 Yang dimana notabene blockchain tersebut belum terjadi yang namanya adopsi masal Itu yang poin kedua yang membuat saya yakin nih Siba Inu bisa mencapai ke ATH-nya yang lama Yang kedua Siba Inu ya kan Belum bekerja sama banyak dubs juga Yang ketiga ya kan Siba Inu ini juga belum ya Belum ada token-token yang notabene terlahir begitu banyak di jaringan Sibarium Bayangkan yang kemarin Tesnetnya itu sampai 2.000 token teman-teman Kalau sampai tesnet tersebut Bisa mencapai 2.000 token Dan semoga saja mynetnya bisa di atas 2.000 token Nah kalau bisa mendapatkan hal tersebut teman-teman Maka nilai transaksi yang akan terjadi di Sibarium apa? Melonja Melonja Sangat signifikan Yang diuntungkan siapa? Bond dan Siba Bond diuntungkan karena tokennya pasti akan mengalami kenaikan Ya kan Siba Inu diuntungkan karena pembakaran akan terjadi dengan jumlah yang cukup besar Gitu teman-teman Ya jadi tetap semangat Tetap ya Kalau kalian udah gak yakin silahkan dilepas aja Siba Inu Tapi kalau kalian masih yakin bahwa hasilnya Siba masih bisa Ke range jauh lebih tinggi lagi Silahkan dipertahankan Simple ya Oke Mungkin ini dulu Semoga bermanfaat Dan salam cuan Siba Inu diuntungkan Siba Inu diuntungkan